oke baiklah kembali lagi di perkulian pengantar proses stokastik pertemuan kedua jadi pertemuan pertama kita sudah membahas tentang beberapa materi yang akan kita bahas di pengantar proses stokastik di pertemuan kedua ini kita akan mereview sedikit tentang materi teori peluang ya pada kuliah teori peluang semoga masih masih ingat jadi kita hanya mereview sebentar saja tentang beberapa materi pada teori peluang yang nantinya akan digunakan pasti di pengantar proses stokastik oke yang pertama adalah tentang peluang jadi kita mengingat-ingat kembali tentang peluang sebenarnya tentang peluang ini simpel tapi terkadang sering lupa gitu terutama ketika seminar dan sidang kadang-kadang yang ditanyakan itu sering sekali ditanyakan peluang tapi seringnya kelumpaan gitu nah untuk definisi peluang kita mulai dari ilustrasinya dulu ilustrasinya paling gampang kalau peluang itu pasti bicara tentang dadu biasanya contohnya bicaranya tentang uang logam itu pasti contoh sederhana gitu padahal peluang itu tidak hanya tentang dadu dan uang logam ya banyak sekali terapan peluang dalam kehidupan sehari-hari apapun itu pasti kita berbicara tentang peluang probabilitas berapa peluangnya besok misalnya hujan gitu kira-kira peluang besok kabut asap tebal berapa gitu nah itu sebenarnya itu terapan peluangnya sesungguhnya tapi biasanya untuk mencontohkan untuk lebih mudah biasanya kita pakai contoh dadu atau uang logam gitu ya kita tahu misalnya dadu itu ada seperti inilah ada 6 sisi gitu 1 sampai 6 angkanya kemudian biasanya ilustrasi oh kalau 1 buah dadu misalnya gini ya 1 buah dadu dilemparkan berapa peluang muncul misalnya berapa peluang muncul angka muncul mata dadu 6 mata dadu 6 misalnya mata dadu yang titik-titiknya 6 atau ginilah biar sesuai dengan keadaan dadu ya jadi muncul mata dadu 6 nah seringkali pertanyaannya seperti itu ilustrasinya atau kalau uang logam misalkan 1 uang logam dilantunkan lengkap lah ya ini kan ada muka ada belakang misalnya 1 uang logam dilantunkan kemudian kira-kira berapa peluangnya muncul muka misalnya muncul angka atau muncul gambar yang sering ditanyakan nah itulah sebenarnya permasalahannya yang menjadi melatar belakangi bagaimana sih cara menghitung peluang itu jadi permasalahannya adalah bagaimana bagaimana menentukan peluang bagaimana menentukan peluang nah ini adalah contoh penentuan peluang yang paling sederhana paling mudah sebenarnya kita lihat saja kalau dadu mata dadunya ada berapa ada 6 yang ditanya adalah berapa peluang muncul mata dadu angka 6 titiknya ada 6 maka peluangnya adalah misalkan itu kejadian A misalkan kita punya kejadian A itu adalah muncul mata dadu 6 maka peluangnya peluang muncul mata dadu 6 adalah mata dadu 6 nya ada berapa ada 1 dari berapa dari berapa mata dadu berarti dari 6 berarti peluangnya adalah 1 per 6 seperti itu atau misalnya tadi uang logam misalkan kita definisikan lagi kejadian B misalnya muncul muka muncul muka pada uang logam berarti peluangnya mukanya ada berapa ada 1 dari berapa hanya ada muka dan muka dan belakang artinya hanya ada 2 keadaan berarti peluangnya setengah artinya kalau kita lemparkan uang logam pasti kalau tidak muncul muka muncul belakang artinya muka dan belakang punya kesempatan yang sama ini kasusnya ini kasusnya untuk dilemparkan 1 kali bukan dilemparkan 2 kali 3 kali kalau 1 kali kita lemparkan uang logam ini kita lempar 1 kali maka peluangnya pasti sama entah itu kalau tidak muncul muka muncul belakang tidak akan dominan muncul muka atau muncul belakang kalau misalnya dilantunkan 1 kali sama juga dengan dadu tadi kalau dadu kita lemparkan 1 kali maka peluang munculnya mata 1 mata 2 3 sampai 6 itu sama sebenarnya sama-sama 1 per 6 peluangnya seperti itu nah sehingga dari situ kita bisa tarik definisinya sebenarnya definisi peluang itu definisinya jadi peluang itu bisa kita nyatakan sebagai misalnya PA itu sama dengan NA per NS A nya itu adalah kejadiannya kejadiannya apa tadi misalnya muncul mata dadu 6 NA itu adalah banyaknya hasil pada kejadian A banyaknya hasil pada kejadian A kemudian NS itu adalah banyaknya banyaknya ruang sampel ruang sampel masih ingat atau enggak kira-kira banyaknya ruang sampel jadi ruang sampelnya tadi kalau untuk dadu itu ada 6 ruang sampelnya kalau untuk muka logam itu ruang sampelnya ada 2 seperti itu nah ruang sampel itu apa ruang sampel itu adalah misalkan ruang sampel S ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil percobaan semuanya makanya tadi kalau dadu ruang sampelnya ada 6 karena bisa muncul 1,2,3,4,5,6 kalau logam 1 logam ruang sampelnya ada 2 1 logam 1 logam yang dilantunkan 1 kali nah sekarang misalkan kalau tadi contohnya 1 kali mata uang dilantunkan 1 kali misalnya 1 mata uang sekarang kita contohkan misalkan percobaan melempar sebuah mata uang jadi 1 mata uang 2 kali nah ini berbeda ya ini mata uangnya 1 tapi 2 kali 2 kali saya garis bawahi 2 kali jika jika misalnya jika A itu adalah angka dan G itu adalah gambar maka ruang sampelnya adalah jadi 1 mata uang dilemparkan 2 kali bisa aja nanti berarti dia bisa aja muncul angka-angka artinya pertama angka kedua angka kemudian angka gambar kemudian gambar angka dan gambar-gambar seperti itu jadi kalau 2 kali berarti dia munculnya ini percobaan pertama ini percobaan kedua ini first gitu ya second ini first second dan seterusnya jadi pertama angka kita lanjutkan sekali yang pertama kita catat hasilnya oh dia muncul angka kita lanjutkan lagi sekali oh muncul angka lagi itu yang kemungkinannya kemudian mungkin saja kalau kita lanjutkan yang pertama muncul angka kita lanjutkan yang kedua muncul gambar atau mungkin kebalikannya yang pertama muncul gambar yang kedua muncul angka atau bisa jadi kedua-duanya muncul gambar nah jadi semua kemungkinan tadi itu namanya ruang sampel seperti itu contoh lainnya ini contoh satu contoh dua seorang mahasiswa akan berangkat kuliah harus melalui tiga persimpangan dengan lampu lalu lintas lampu merah itu ya lampu lalu lintas nah pada setiap persimpangan mahasiswa mahasiswa tersebut bisa berhenti berhenti atau kita B atau atau terus terus berjalan atau T oke maka maka ruang sampelnya apa ini perhatikan kata kuncinya adalah tiga jadi ada tiga persimpangan kalau kalau tadi kata kuncinya dua kali ini tiga persimpangan maka ruang sampelnya adalah kira-kira apa ini seorang mahasiswa kalau tadi satu koin dua kali ini satu mahasiswa tiga persimpangan berarti nanti bisa aja untuk persimpangan pertama mungkin dia jalan terus pas ketemu lampu hijau kedua ada jalan terus juga ketiga ada jalan terus juga kemungkinan yang kedua yang kedua berarti mungkin dia jalan terus jalan terus terus dia berhenti sampai kita daftar semua kemungkinan yang ada dari tiga 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 kemungkinan tersebut jadi kira-kira ada berapa ada ada berapa ruang sampel ternyata ada delapan ruang sampel atau kira-kira ada lagi yang mungkin harusnya ada lagi eh harusnya ada lagi kira-kira ada lagi enggak yang mungkin kalau jalan terus sudah berhenti terus sudah kemudian ini ttb tbb tbt sepertinya sudah semuanya nah jadi di list semua ruang sampel nya seperti itu kemudian ada juga misalnya contoh yang ketiga kalau ini kalau tadi masih bisa didaftar contoh yang ketiga adalah percobaan mengukur waktu nyala atau waktu hidup sebuah bola lampu maka ruang sampel nya adalah dari dia beli nyala pertama sampai tak hingga artinya kita enggak tahu dia nyalanya itu sampai kapan makanya ruang sampel nya itu 0 sampai tak hingga nah dari ketiga contoh tersebut ternyata ada ruang sampel yang bisa kita hitung atau countable artinya kita bisa contoh 1 contoh 2 kita bisa hitung ada berapa banyak ruang sampel yang pertama ada 4 yang kedua ada 8 secara matematisnya nanti disebut dengan countable atau dapat dihitung nah berbeda dengan yang ketiga ini ruang sampel nya uncountable jadi tidak dapat dihitung kapan dikatakan countable ruang sampel disebut countable jika s atau orang sampel nya berkorespondensi korespondensi 1 1 dengan bilangan bulat n itu 1 2 eh bilangan asli n dan kapan dia uncountable sampel disebut uncountable uncountable jika s berkorespondensi dengan 0 1 seperti itu jadi ternyata ruang sampel itu bisa countable dan bisa uncountable tapi biasanya contoh contoh kalau contoh contoh dasar contoh awal biasanya ruang sampel nya countable oke kemudian adalah tadi kalau peluang dari awal peluang kita bicaranya tentang kejadian ada kejadian PA misalnya sama dengan A per NSA itu suatu kejadian nah sebenarnya apa sih definisi dari kejadian jadi kita harus tahu dulu kejadian itu kejadian nah suatu kejadian itu adalah adalah himpunan bagian dari S termasuk termasuk himpunan himpunan kosong kemudian V dan S itu sendiri jadi suatu kejadian itu adalah himpunan bagian dari S S itu adalah ruang sampel termasuk himpunan kosong V dan S itu sendiri nah jadi misalka nah dalam kejadian ini ada namanya operasi operasi dalam kejadian operasi kejadian operasi kejadian ini pasti sudah familiar dengan yang namanya irisan gabungan kemudian juga komplement irisan irisan itu notasinya seperti ini gabungan komplement itu pangkat C di atas nah apa definisinya misalkan kita punya dua himpunan A dan B maka A iris B itu sama dengan adalah X dimana X itu elemen A dan X itu juga elemen B kalau irisan gabungan gabungan berarti X dimana X elemen A atau jadi X bisa elemen A atau X elemen B kemudian kalau komplement kalau komplement berarti X dimana X bukan elemen dari A nah itu kalau misalnya ada dua himpunan A iris B A gabung B atau A komplement sekarang kalau misalnya ada lebih dari dua himpunan artinya gabungan himpunan A I I itu 1 2 3 sampai N maka A1 gabung A2 gabung AN atau kita notasikan dengan seperti ini I sama dengan 1 sampai N AI maka gabungan itu AI adalah X elemen semesta dimana X elemen AI jadi sama sebenarnya dengan yang tadi tapi kalau ini dia lebih dari satu himpunan seperti itu kalau irisan irisan sama juga kalau misalnya lebih dari satu berarti X elemen A1 dan X elemen A2 dan X elemen A3 dan seterusnya konsepnya sama sebenarnya oke itu beberapa operasi dalam kejadian ada operasi yang terakhir adalah selisih selisih kedua himpunan jadi bukan selisih nilai tapi selisih dua himpunan ada himpunan A1 dan A2 selisihnya A1 dikurang A2 itu definisinya adalah X elemen semestanya dimana X elemen A1 tapi dia bukan elemen A2 seperti itu nah kalau kebalikannya sama enggak kebalikannya berbeda jadi A2 dikurang A1 eh sama enggak kebalikannya salah ya jadi kalau A1 kurang A2 sama enggak dengan A2 kurang A1 nah kita definisikan A2 kurang A1 X elemen semestanya dimana X elemen A2 tapi X bukan elemen A1 nah pada umumnya nanti A1 kurang A2 itu tidak sama dengan A2 kurang A1 oke ini beberapa materi tentang teori review lagi tentang teori peluang selebihnya mungkin bisa dibuka kembali catatan-catatan pada kuliah teori peluang supaya nanti ketika sudah benar-benar masuk ke materi pada pengantar proses stokastik jadinya lebih mudah karena sudah mengingat kembali materi-materi sebelumnya oke saya kira sekian untuk pertemuan hari ini terima kasih semoga bisa dipelajari dan dipahami terima kasih terima kasih